Assalamualaikum, kembali lagi di channel nomor Iza TV Perkenalkan nama saya Iza, Iza kelas 4 SD, Iza umur 10 tahun Kita akan belajar menghapal bahasa Inggris Teman-teman gak usah takut ya karena kita lagi belajar bahasa Inggris Tapi sebelum kita mulai, teman-teman jangan lupa untuk tambah like, komen, share dan juga subscribe ya Dan jangan lupa nyalain juga tombol loncengnya Makasih, ini kita belajar menghapal bahasa Inggris Pertama, yang kita harus ketahui dari bahasa Inggris yaitu subjek Subjek itu atau gak kemaran Kayak artis, kemarannya misalnya ada ibunya, ada adiknya, ada kakaknya Kayak gitu Kalau bahasa Inggris ada kamu dan ada saya Nih contohnya Nih contohnya Masa Indonesia-nya Mereka Masa Indonesia-nya Sita Sita Masa Indonesia-nya Dia Masa Indonesia-nya Dia Lati-lati Masa Indonesia-nya Masa Indonesia-nya Semuanya Masa Indonesia-nya Masa Indonesia-nya Masa Indonesia-nya Masa Indonesia-nya Masa selesai lanjut lagi ke percakapan antara Lani dan Sihi kamu akan bermakmati dan berkata berkata berbicara bagaimana kamu? bagaimana kamu? apa kabar Siti menjawab I, V, N, U Siti pun bertanya lagi Rakyat Saya yang baik-baik saja bagaimana dengan kamu yang baik-baik saja baik-baik saja selamat menikmati hai 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 ini aku baik-baik saja Hai kan situ nanya nih Good morning Wani Selamat pagi Wani good morning itu diucapkan ya dari jam 16 sampai jam 11 Rakan Wani menjawab good morning Siti Selamat pagi Siti Terus lanjut Good afternoon Nah Siti kan karena udah sore nih kayak udah good afternoon itu dipakai ya good afternoon good afternoon good afternoon good afternoon Hai keertinya eh Sebenarnya Put up the moon itu Kenapa artinya Selamat sore Sebenarnya bukan sore Tapi Siang Itu dari Jam 12 Sampai jam 4 Oke Ini artinya dari Good afternoon Jadi kalau kita sudah Kayak udah jam 12 nih Kita bingung Ngomong good morning Apa good afternoon Kita bilang Good afternoon Oke teman-teman Dan nanti pun menjelur Good Sampai jam 5 Sampai jam 5 Sampai jam 6 Sampai jam 6 Nah Lani dan Siti ini bertemu lagi Ketika Ketika jam Jam 5 Dia bertemu Lani Siti bilang Good evening Good evening Yang artinya Ini selamat siang Selamat siang Selamat siang Good evening Good evening Ini artinya Selamat siang Sore Atau Sore kayak Yang mau malu gitu ya Atau Nggak sampai malu Nanti 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 Yang berlaku Dari jam 5 Sampai jam 10 Malam Nah Kita hapus Ini Kalau mau dikulis Kulis ya Atau A pun bisa Kita hapus dulu Nakan tadi Nakan tadi kan Siti kan menjawab Good evening Nah Sekarang Lain Siti Yang artinya Sama Itu Selamat Sore Sama yang berlaku Dari jam 5 Sampai jam 10 Malam Lanjut Setelah itu Mereka ketemu lagi Jam 11 Malam Tanya Lagi pada jalan-jalan Nih Terus Lain minyak Pak Apa di Siti Good night Selamat Selamat malam Yang berlaku Dari jam 11 Sampai jam 3 Good night Juga bisa Diucapkan untuk Kayak Good night Siti Atau Untuk Ucapan Sampai tidur Tapi Ada juga Ucapannya Yang Siti Tanya Ya Siti Lo hustle Good Sleep Kemudian Nor Hai sekali Hai kalau artinya selamat yang akhirnya selamat tidur 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 selamat tidur